Salam lalu lintas aman, selamat tertib dan lancar Kita sekarang membihas atau membicarakan yang berkaitan dengan audit kecepatan Mengapa audit kecepatan menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam mengimplementasikan program-program roadshifting? Amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan adalah untuk memujukkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar Meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan Membangun budaya tertib dan memberikan pelayan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan Ketika bicara kita tentang lalu lintas, maka kontak yang paling mendasar adalah jarak tempuh Sama dengan waktu kali kecepatan Sehingga waktu tempuh dan kecepatan ini menjadi bagian penting untuk berkaitan dengan roadshifting Audit kecepatan merupakan suatu sistem atau cara untuk melihat baik dari perilaku dalam berlalu lintas Untuk dapat menunjukkan tentang algoritmanya sehingga bisa menjawab manajemen kebutuhan Manajemen kapasitas, manajemen prioritas dan juga manajemen emergensi Jadi audit kecepatan merupakan bagian dari manajemen kecepatan, memanajemen kecepatan Kontak audit kecepatan adalah untuk mengkaji, melihat dan juga mengetahui pola dan algoritmanya Sehingga pemasangan alat ini merupakan bagian untuk membantu petugas kepolisian mengambil kebijakan Untuk dapat menjawab berbagai hal yang berkaitan penanganan trouble spot atau masalah perlambatan atau kemacetan Dan juga membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan black spot atau daerah atau rawan kecelakaan Ini semua merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar yang harus kita bangun bertahap Pada kontak ini kita akan memasang di jalur-jalur yang menjadi lokasi black spot dan travel spot Pertama, ada di seluruh jaringan jalan tol Ini menjadi sangat penting Karena jalan tol ketika jalan lancar, kosong, kebanyakan atau rata-rata mereka akan memacu kendaraannya melampaui batas kecepatan maksimal Ataupun ketika terjadi ada perlambatan, jalan tol yang memiliki kecepatan minimal tidak terjawab, tidak tercapai Maka dari sistem inilah kita akan melihat perilakunya Apa yang ada pada sistem audit kecepatan nantinya akan bisa dikaitkan dengan pemasangan sistem-sistem elektronik traffic law enforcement Atau penegakan hukum secara elektronik Nah disini kita bisa melihat bagaimana sistem kamera, sistem gate di jalan tol tadi Yang kedua adalah yang berkaitan dengan angkutan sungai dano dan penyeberangan Karena ini merupakan bagian penting Lalu lintas itu urat nadi kehidupan Dan ini kita juga harus memikirkan bagaimana sistem perpindahan, sistem pergerakan ini dapat dengan aman, selamat, tertib dan lancar Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan sistem-sistem transportasi angkutan umum yang saling kait-mengkait Baik itu kereta api di stasiun atau terminal atau juga pelabuhan dan bandara Kita juga memikirkan bagaimana untuk kawasan Kawasan ini kita melihat ada kawasan perlintasan, kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pariwisata Dan ini semua nanti juga akan kita kembangkan sampai ke kawasan perbatasan Bahkan di kawasan-kawasan yang rawan bencana Karena audit kecepatan ini tadi saya katakan untuk membantu atau menjawab manajemen kebutuhan Manajemen prioritas, manajemen emergensi Dan konteks seperti ini adalah kita juga bisa membuat skala prioritas Konteks yang berkaitan dengan ini Maka audit kecepatan merupakan bagian penting untuk membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar Membangun budaya tertib Dan sebagai upaya meningkatkan kualitas keselamatan Menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan Dan juga mampu memberikan pelayanan yang prima Di bidang lalu lintas anggota jalan Yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses